Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita akan berdoa bersama-sama, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau Tuhan berikan pada saat kami bersama-sama membuka hati kami, kami membenarkan firman-Mu dan kami mau belajar bersama-sama dan kami bertumbuh di dalam firman-Mu kami hanya mau serahkan Tuhan saat ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan biar Kau sentiasa yang campur tangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu untuk bahasa Indonesia yang mungkin bisa dibilang agak sedikit pas-pasan jadi kalau misalnya kurang sesuai ya dari awal kita dimaafkan dulu oke jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi pemenang karena hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan peperangan dan senantiasa ada peperangan dalam kehidupan yang kita senantiasa hadapi dalam hidup kita jadi hari ini kita mau sama-sama lihat bagaimana kita bisa menjadi pemenang, bagaimana kita tidak menjadi lelah, bagaimana kita bisa menang bersama Tuhan jadi kita siap semuanya, kita pasang seatbelt, kita dengarkan firman Tuhan, kita bukakan hati kita supaya kita bisa benar-benar bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tapi kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan saya mau minta maaf dulu kalau nanti akan ada mungkin bahasa-bahasa Indonesia yang agak sedikit gaul atau ya bahasa-bahasa Indonesia yang kurang memadai ya maafkan karena sudah lama tidak memakai bahasa Indonesia yang baku tapi akan dicoba semaksimal mungkin oke sama-sama kita mau lihat bagaimana kita memulai tahun ini semua orang saat ini sudah berpikir kayak oh iya kita sudah masuk tahun baru kita sudah masuk ke Januari dong semuanya sepertinya bulan baru, tahun baru, semangat untuk yang baru semua semangat baru semuanya mungkin baju baru juga gitu ya semuanya baru gitu tapi kok suasananya gak baru-baru tapi kok peperangannya itu masih ada kok belum berlalu, kok belum berakhir, kok keadaan bukannya sepertinya memakin baik tetapi kok keadaan makin sepertinya kayak tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan pada awal-awal pandemik kita semua masih dalam masa-masa pandemik mungkin masa-masa lockdown juga ada orang-orang saat ini di masa lockdown dan serangan pertama pada saat kita tahu adanya pandemik ini dan semua orang-orang tuh pada takut, pada khawatir dan akhirnya setelah itu bukan hanya takut dan khawatir lagi orang-orang mulai ada namanya second strike, namanya serangan yang kedua orang-orang mulai wah panik nih ada mulai namanya pandemik kita namanya pandemik berat-berat pandemik mulai naik berat badan, mulai gak ada perawatan diri yang biasanya suka keluar cat-cat rambut lah, suka ini itulah jadi akhirnya mulai ada masalah-masalah identitas diri masalah-masalah insecurity jadi mulai ada mungkin juga mungkin ada beban keuangan, beban financial karena lockdown gak bisa kerja, gak bisa bisnis, semuanya gak lancar setelah itu bukan hanya pusing dengan masalah-masalah kehidupan dan insecurity dan masalah finansial tapi juga orang-orang jadi depresi, mental breakdown orang-orang jadi frustasi, orang yang biasanya suka pergi hihihaha senang-senang pergi makan, pergi senang-senang akhirnya mereka menjadi sendiri dan kesepian dan akhirnya mereka menjadi bingung menjadi sepertinya putus asa menjadi kayaknya kapan ini akan berakhir, kapan pandemik ini akan berakhir, kapan peperangan ini akan berakhir tapi kelihatannya kok hopefully nanti tahun 2021 kita bisa memasuki tahun yang baru dengan suasana baru dengan semangat baru, dengan kehidupan yang baru tapi kok tidak ada kunjung datang sebenarnya mungkin banyak dari kita udah menjadi letih-lesu menjadi capek, menjadi istilahnya kita lelah sepertinya peperangan yang kita hadapi tidak ada akhirnya apa yang kita alami saat ini mungkin saat ini kita mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan kita mungkin ada area kehidupan yang kita hadapi ada masalah keluarga, finansial mungkin masalah bahkan impian dan tujuan hidup kita mulai sedikit buyar mungkin kehilangan harapan kita menjadi putus asa mungkin di dalam pernikahan kita juga memiliki masalah mungkin bahkan kita menjadi depresi karena kita kesepian mungkin kita memiliki masalah finansial mungkin kita juga tidak tahu kapan masa depan saya itu bisa lebih baik karena sekarang sepertinya makin buruk orang bahasa Indonesia bilang madesu, masa depan suram kan ya sepertinya pertempuran pergumulan sedang berlangsung suka atau tidak kita senang atau tidak kita berada di dalam peperangan dan akhirnya kalau kita tidak menyadari kita ada di dalam peperangan dan kita tidak bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa menang karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam peperangan tersebut dan mungkin saat ini kau juga berada di dalam peperangan rohani mungkin kerohanianmu sudah kandas sudah kering, kerontang sudah tidak ada nyawanya lagi coba bayangkan pada saat orang-orang Israel pergi untuk mendapatkan tanah perjanjian mereka bertahun-tahun berperang mereka berperang demi berperang dan setelah itu mereka tidak berhenti berperang untuk bisa mendapatkan tanah perjanjian dari padang gurun, dari kekeringan hingga menjadi pejuang dan akhirnya mereka menjadi pemenang mereka tidak menyerah dan mereka berperang sampai mereka mendapatkan janji Tuhan yang telah dijanjikannya itu promised land tanah perjanjian tersebut ada pelajaran yang kita bisa pelajari dari orang Israel itu kita semua bisa mengerti dan mempelajari bahwa mereka tidak menyerah pada saat mereka berada di padang gurun mereka tidak menyerah walaupun mereka merasa kecewa bisa, mereka bisa merasakan putus asa mereka bisa merasakan seperti ya saya tidak mau berjalan lagi tapinya mereka terus senantiasa menjalani perjalanan tersebut karena kita tidak akan bisa mendapatkan janji dan tanah perjanjian itu kalau kita tidak melangkah kita harus ambil langkah Joshua harus mengklaim kakinya itu dia harus injak apa yang diinjakkan apa yang dilangkahin itu adalah jadi miliknya bukan berarti dia duduk santai tenang-tenang di dalam peperangan biarkan Tuhan saja yang berperang buat dia benar Tuhan berperang buat kita tapi kita harus lakukan bagian kita supaya kita bisa berperang bersama dengan Tuhan dan menjadi pemenang kita harus ambil tindakan supaya kita bisa mengambil kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita amen amen dan amen mungkin gak peduli pokoknya siapa kita saat ini dimana kita berada hidup kita akan senantiasa bisa menghadapi peperangan pergumulan yang namanya frustasi kekecewaan semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita walaupun kita anak Tuhan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalannya selalu akan mulu tetapi satu hal yang Tuhan janjikan tangannya akan senantiasa menyertaimu tangannya menggandengmu tangannya senantiasa menggendongmu dia tidak pernah meninggalkanmu tapi kita yang senantiasa larikan diri kita dari pegangannya dia mungkin kita bisa merasa kita kok gak bisa menang dalam pertempuran ini dan akhirnya kita merasa kecewa kita merasa letih lesu dan kita merasa apa yang kita alami itu lebih besar dari kemampuan kita tapi sebenarnya tidak kita cuma melihat perspektif kita sepertinya hal itu lebih besar coba kita sama-sama ya kita buka disini ulangan 20 ayat 1 sama-sama kita buka Alkitab kita apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu secara logika kalau kita pikir ini musuhnya kita kita lagi mau perang tapi kita lihat kudanya saja kita lihat musuhnya saja itu udah lebih banyak daripada kita punya tim kita udah kewalahan kita udah pusing udah patah hati patah semangat karena kita melihat situasi lebih besar dari apa yang kita lihat saat ini kayaknya masalah kita kayaknya wah itu jauh lebih besar wah musuhku lebih banyak wah aku pasti diserbu bagaimana saya bisa melakukan melewati masa-masa sukar ini bagaimana saya bisa menang kalau musuh saya lebih banyak apa mungkin saya bisa menjadi pemenang sepertinya kalau kita udah pikirkan sebelum kita masuk ke dalam peperangan tersebut kita sudah kalah mental kita sudah kalah di dalam kerohanian kita karena kita sudah merasa kita tidak sanggup kita tidak mampu walaupun engkau rasa kamu sanggup kamu mampu tapi mungkin kamu lelah kita merasa kita sudah letih lesu dan berbeban berat dan kita tidak peduli untuk lagi mau berperang dan kita rasakan kayaknya situasinya itu udah kewalahan tidak mungkin tapi Tuhan itu adalah expert dia itu adalah master untuk memputar balikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dia itu adalah expert untuk melakukan mujijat-mujijatnya yang dasyat itu dia itu sangat terkenal untuk lakukan hal-hal yang tidak mungkin oleh sebab itu kita harus tahu kepada siapa kita percaya disitulah kita bisa menemukan kuasa mujijat dan akhirnya Tuhan bisa membukakan laut merah tersebut dia bisa membawa kita menuju kemenangan pada saat kita bersandar kepada dia bukan kepada pengertian kita sendiri jangan berpikir bahwa kita sendiri di dalam peperangan ini saya mau kasih tahu dari awal-awal bahwa saya mau ingatkan kembali lagi dalam pergumulan dalam kesusahan di dalam kesenangan di dalam setiap musim kehidupan kita Tuhan ada bersama dengan kita tidak pernah dia tinggalkan kita peperangan itu ada bermacam-macam ada peperangan yang kita pilih karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan akhirnya kita masuk ke dalam peperangan jadi bukan semua peperangan itu adalah serangan kadang-kadang peperangan itu kita masuk ke dalam peperangan itu karena kita buat peperangan tersebut kita sendiri yang mau ribut sama orang kita sendiri yang mau cari ribut kita sendiri yang mau bikin berantem ya itulah kita masuk ke dalam peperangan tapi itu peperangan oleh karena kita punya konsekuensi dan pilihan tapi ada peperangan-peperangan yang kita tidak bisa pilih dan itu terjadi sama kita saat ini pandemik ini kita gak bisa pilih Mau gak mau kita berada di dalam masa ini. Dan kalau kita berada di dalam peperangan-peperangan yang tidak kita ketahui. Dan itu bukan adalah di luar dari kontrol kita. Dan akhirnya kita bingung. Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Tuhan kenapa engkau biarkan anak-anakmu melalui masa-masa sukar ini? Dan akhirnya kita bisa mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pelajari sama-sama. Bahwa hidup ini kalau kita bersama dengan Tuhan. Apapun sesulit apapun itu kita akan senantiasa keluar menjadi pemenang. Apa yang mungkin kau merasa saat ini hidup kita tuh sangat-sangat susah. Kewalahan. Yesus berjuang dalam pertandingannya. Dan dia berkata sudah selesai. It is finished. Dan Paulus juga berkata saya akan berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Dan menyelesaikannya. Mungkin beberapa dari kita sudah terlalu khawatir dan terlalu capek, terlalu lelah. Sehingga kita memilih untuk tidak mau masuk ke dalam tanah perjanjian itu yang Tuhan sudah janjikan. Kita udah gak peduli mau perang lagi. Mau perang lah, mau perong lah, mau kerang. Gak peduli lagi. Soalnya kita udah capek. Capek istilahnya. Udah gak ada energi lagi. Jadi bagaimana sekarang kalau kita udah capek, udah lelah, udah gak sanggup lagi. Inilah kita saat ini kita mau pelajari, kita mau dengar bagaimana supaya kita bisa menang. Kita tahu bahwa dia beserta kita. Kita tahu bahwa peperangan ini adalah milik dia. Bagaimana kita bisa berjuang kalau kita saat ini udah lelah dan sudah kecil hati. Apa kondisi situasi hati kita saat ini? Coba kita cek saat ini. Apakah kita berada di dalam kesiapan hati? Berada di dalam waspada? Kita berada di dalam keadaan kayak siap. Pada saat kita harus masuk ke dalam pergumulan peperangan yang ada. Kita siap untuk berperang dan kita yakin bisa menang. Atau kita berada di saat-saat dimana kita sangat-sangat kecil hati, kecewa. Berapa banyak dari kita mau mengakui saat ini? Mungkin kita sudah mencoba begitu banyak hal. Kita sudah berjuang. Kita sudah mencoba. Kita sudah lakukan banyak hal. Dan akhirnya kita merasa kita sudah berada di ujung tombak, di ujung tali, di ujung manapun. Udah tinggal udah gak bisa nempel lagi. Udah tinggal jatuh pluk. Istilahnya udah gak ada pegangan lagi. Mungkin kita merasa begitu, udah merasa putus asa. Mungkin banyak dari kita sudah berada di posisi tersebut. Gak peduli apapun posisi kita di kantor, posisi dalam kehidupan kita, siapapun kita. Hidup itu selalu senantiasa akan ada perjuangan dan pergumulan. Tetapi satu hal yang kita bisa syukuri bahwa pada saat anak-anak Tuhan berhadapan dengan medan perang. Berhadapan dengan pergumulan pada saat anak-anak Tuhan berhadapan dengan kesulitan. Satu hal yang kita bisa bersyukur. Satu hal yang kita perlu tahu dan kita tahu dan sangat-sangat tahu yaitu Tuhan senantiasa menyertai. Dan Tuhan sudah memenangkan pertandingan itu. Dan kalau dia bisa lakukan sebelumnya, dia bisa lakukan juga untuk kita saat ini. Amen. Mungkin saat ini juga kita sudah lelah untuk menjalani kehidupan kita. Lelah untuk event tersenyum. Lelah untuk bangun aja udah kayaknya capek. Lelah untuk memberi, lelah untuk melayani, lelah untuk semuanya. Dan akhirnya kita menjadi hidup di dalam terisolasi. Hidup di dalam frustasi. Apa-apa yang Tuhan katakan pada saat kalau kita sudah berada di dalam posisi tersebut. Kita harus baca sama-sama di dalam Matthew 11 ayat 28. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan beban kupun ringan. Matthew 11 ayat 30. Jangan biarkan musuh kita menarik dan membuat kita, membohongi kita, menipu kita. Untuk kita keluar dari jalurnya peperangan di mana kita harus berada. Bahkan sebelum kita menang, sebelum kita berperang. Dia sudah mau menghancurkan kita supaya kita tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Setan dan musuh itu mempunyai strategi yang sangat jelas. Kalau musuh tidak bisa membuatmu kalah dan tergeletak. Maka dia akan berusaha untuk membuatmu menjadi lelah. Membuatmu letih, lelah, lesu, khawatir, kecewa, putus asa. Itulah hobinya si musuh kita. Supaya kita sudah tidak bisa lagi bangkit dan menjalani apa yang harus kita jalani. Sehingga dia bisa membungkam doa kita dan penyembahan kita. Karena musuh kita tahu, setan tahu bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah dia, pada saat kita berlutut, pada saat kita susah. Dan kita mengatakan, Tuhan inilah aku disini, Tuhan aku butuh pertolonganmu. Dan aku butuh kuasamu, aku butuh hadiratmu. Setan tahu, musuhmu tahu bahwa pada saat engkau melakukan hal tersebut. Ada kuasa di dalam hadirat Tuhan tersebut. Ada kuasa di dalam doamu. Ada kuasa di dalam penyembahanmu. Kau akan keluar dan engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadiratnya akan ada kekuatan. Akan ada kebebasan. Akan ada sukacita. Dan musuhmu itu akan membuat engkau menjadi terisolasi. Dan membuat engkau merasa sepi sendiri. Dan musuhmu membuatmu merasa bahwa hidupmu itu paling susah diantara orang lain. Musuhmu akan membuat engkau merasa, engkau yang paling buruk masalahnya. Engkau yang paling susah, engkau yang paling kacau. Kamu tidak tahu, kita tidak tahu apa yang dialami orang lain. Dan apa yang mereka hadapi. Kita tidak tahu bagaimana respon mereka pada saat mereka menghadapi masalah-masalah tersebut. Mereka mungkin meresponinya dengan jalannya Tuhan. Mungkin kita meresponinya dengan kecil hati dan kecewa. Oleh sebab itu mereka bisa menang. Kita tidak menang-menang. Karena responnya berbeda. Masalah pergumulan bisa datang. Peperangan bisa datang. Tapi action, tindakan, respon kita yang penting akan menentukan apakah kita bisa menjadi pemenang atau kita bisa kalah. Itu tergantung. Saat kita di dalam peperangan, kita harus fokus kepada tugas kita. Bukan waktunya untuk membandingkan peperangan orang lain dengan peperangan kita. Kita harus jalanin apa tugas kita yang harus kita lakukan. Dengarkan suara kapten apa yang kita harus lakukan. Musuh senang untuk menunjukkan kita untuk membuat kita mempertanyakan Tuhan. Membuat kita hilang semangat dan kewalahan. Dia akan mencoba segala sesuatu menipu otak, kepala, pikiran, semuanya kehidupan kita. Supaya kita tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan. Dia akan berkata kepadamu bahwa Tuhan tidak sanggup. Tuhan tidak mampu. Mana Tuhanmu? La 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 la. Betul kan? Kayak waktu diledekin gitu. Kita diledekin. Mana Tuhanmu? Itu buktikan dong, buktikan. Dan musuh itu sangat-sangat pintar untuk lakukan penipuan. Itulah namanya. Tapi kita harus lebih pintar. Karena Tuhan sudah memberikan kita hikmat, roh kudus. Tuhan memberikan kita kuasa dan urapan untuk bisa membungkam suara-suara musuh. Dan suara-suara setan yang membuat kita menjadi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Dan membuat kita jatuh. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Oleh sebab itu, kita jangan membiarkan musuh kita mengambil kemampuan kita. Dan mengambil keinginan dan daya juang kita untuk senantiasa berada di dalam peperangan. Supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu yang Tuhan sudah janjikan. Janji-janjinya Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat-sangat dahsyat. That it's worth to fight for. Jangan kita pernah berpikir bahwa menjalani hidup ini sendiri. Karena Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita miliknya. Dan dia akan membungkus dan menjaga kehidupan kita. Dan Tuhan akan menjumpai kita di dalam keterpurukan kita. Kedalam kehancuran kita. Mungkin kita merasa kita sudah sangat-sangat jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak peduli lagi dengan gereja. Kita sudah tidak peduli lagi dengan berdoa dengan hadirat Tuhan. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada hadiratnya. Dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni diriku. Aku sudah lama tidak mencari wajahmu. Sekarang waktunya kembali. Tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa memberikan second chance. Kesempatan yang kedua kali. Musuh kita ingin supaya kita gagal. Sebelum kita maju. Menipu kita supaya kita gagal. Menipu kita supaya kita merasa tidak mampu. Supaya kita tidak bergantung lagi kepada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tetapi bergantung kepada pemikiran kekuatan sendiri. Dia akan membuat kita sampai kita tidak mau lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Itu strateginya dia. Sekarang kalau kita tahu strateginya dia. Kenapa kita tidak jadi lebih pintar loh. Kita harusnya lebih bisa. Kita tahu yang dia sedang lakukan dalam kehidupan kita. Dia memang mau membungkam doa kita. Membungkam penyembahan kita. Dia mau kita membuat kita menipu kita. Bahwa kita sendiri tersepi sendiri. Terisolasi. Dia mau menipu kita bahwa Tuhan tidak mampu. Dan itulah jagonya. Tapi tahu gak? Dia cuma bisa menipu kita. Tapi itu namanya apa? Tipuan. Tidak peduli seberapa besar peperangan yang kita hadapi. Jangan sampai kita berhenti atau menunda. Atau mundur karena kita takut. Karena ini adalah salah satu proses dan jalan menuju tanah perjanjian. Dan cara kita mendapatkan tanah perjanjian itu adalah kita harus berperang dulu. Cuman mau dapat enaknya doang orang bilang. Gak mau perang. Gak mau kerjanya. Cuman mau berkatnya. Gak mau melayani. Tapi mau berkatnya. Belajar untuk lakukan bagian kita. Dan saya akan berikan beberapa poin disini. Dan bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini bersama dengan Tuhan. Yang pertama jangan takut. Fokus. Ingatlah siapa Tuhan kita. Ulangan 20 ayat 1. Saya mau katakan sama-sama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Coba baca disini baik-baik. Maka janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan alamu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Menyertai engkau. Salah satunya jalan untuk kita menghancurkan rasa takut kita. Adalah untuk kita hadapinya dengan iman. Takut itu bukan dari Tuhan. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa dia sanggup. Tuhan alamu yang membawamu keluar dari Mesir. Ada bersama denganmu. Kita harus fokus apa sih? Udah banyak khotbah tentang fokus. Semuanya tahu kita harus fokus sama Tuhan. Tapi biar saya mau kasih tips yang sesuatu yang praktikal hari ini. Bukan hanya kita fokus sama Tuhannya. Oh Tuhan besar, Tuhan dasyat. Ya Tuhan besar, Tuhan dasyat. Memang itu kita harus nantiasa fokus dengan kedahsyatan, kebesaran Tuhan. Tapi saya mau coba bangkitkan iman kita. Coba kita pikirkan tentang hal-hal mujijat-mujijat, kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan. Yang pernah dia lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan tahun lalu, dua tahun lalu. Pada saat kita tidak punya uang. Pada saat kita sakit. Pada saat kita butuh. Dan tangannya turun membantu, menolong kita. Dan itulah karyanya. Pada saat itu dia lakukan hal-hal yang tidak ada dalam kehidupanmu. Dan engkau bahkan menyampaikan kesaksian di gereja. Engkau tulis praise report. Engkau tulis kotak pujian. Kita bersaksi. Kita tulis. Tapi kita lupa. Kita senantiasa tuh manusia jagoannya. Itu mengingat-ingat hal yang Tuhan belum lakukan. Hal yang belum kita dapatkan dalam doa kita. Kita doa kok gak dapet-dapet ya. Terus akhirnya kita komplain. Kita rasa kok Tuhan kok gak mendengar doaku. Tapi kita lupa berapa banyak doa-doa. Berapa banyak mujijat. Berapa banyak hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan kita take it for granted. Kita tidak tahu bersyukur. Kita tidak tahu mengingat mujijat. Kesaksian, kedahsyatan. Kasih karunnya, kemurahannya, berkatnya, jamahannya. Pemberiannya, janji-janjinya yang sudah tergenapi. Yang dia lakukan dalam kehidupanmu sebelumnya. Oleh sebab itu, kita mau belajar, fokus, lihat. Apa yang dia lakukan dalam kehidupanmu sebelumnya. Ingat mujijat. Kesaksian-kesaksian lewat hidupmu dan lewat orang lain. Kalau dia bisa lakukan sebelumnya, dia bisa lakukan untukmu hari ini. Kalau dia bisa berkarya sebelumnya, dia adalah Tuhan yang sama. Dan dia adalah Tuhan yang masih berkarya sampai hari ini dan sampai Maranatha. Amin. Dan dia tidak pernah gagal. Ingat apa yang dia lakukan. Bersyukur. Lihat kedahsyatannya. Maka kita akan tercengang dan kita akan melihat. Wow. Tuhan kenapa aku meragukanmu. Kau begitu dahsyat. Kau lakukan hal yang dahsyat. Kau memberikan perlindungan yang begitu dahsyat. Kenapa aku bisa begitu bodoh. Kenapa aku meragukanmu saat ini. Aku mau bangkit. Aku mau ingat. Begitu banyak karyamu dalam kehidupanmu. Kehidupanku. Begitu banyak karyamu menjaga kehidupanku. Kita lihat sama-sama di sini. Masmur 78 ayat 9. Bani Efraim. Pemana-pemana yang bersenjata lengkap. Dengarkan baik-baik. Berbalik pada hari pertempuran. Kenapa Bani Efraim ini mereka berputar balik pada hari pertempuran. Cuman karena satu hal di dalam firman Tuhan. Karena mereka melupakan. Di dalam 78 ayat 11. Masmur ya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Pada saat kita lupa. Akan kedahsyatan. Akan mujijat Tuhan. Akan karya. Kesaksian yang dia pernah lakukan dalam kehidupan kita. Gampang kita untuk merasa mundur. Dan meragukan kedahsyatannya. Perbuatannya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengingat apa yang telah Tuhan perbuat. Coba pikir saat ini. Renungkan. Fokus. Tulis kesaksian. Apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Perkuatkan diri kita lagi. Tuhan yang sama yang melakukannya bersama-sama dahulu kepadamu. Dia bisa melakukannya kepada aku. Kalau dia bisa membawa engkau keluar dari Mesir. Bisa membawa engkau keluar dari Laut Merah. Bisa membawa orang Israel keluar dari Padanggurun. Dan menyeberangi sungai Yordan. Dia juga bisa sanggup melakukan mujijat yang sama dalam kehidupanmu. Tidak ada kata tidak mungkin. Untuk Tuhan asal kita percaya. Apa yang dia gak bisa loh. Yang dia gak bisa itu. Kalau kita benar-benar tidak mau bergantung kepada dia. Kita tidak mau bekerja sama. Dia gak bisa maksain kita. Fokus banyak sekali. 8 ribu lebih. Janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma kita mendengarkan kesaksian orang. Kita nontonin karya Tuhan dalam kehidupan orang. Tapi kita sendiri tidak mengalami. Masuk ke dalam pengalaman-pengalaman. Bagaimana Tuhan menyertaimu lewat masa-masa sukar ini. Bagaimana Tuhan menggandengmu. Itu akan menjadi suatu remah. Suatu pewahyuan yang tidak akan bisa terlupakan. Alami Tuhan. Kita harus klaim kemenangan itu. Kita harus rela. Jangan sampai kita menjadi lengah dan lelah. Dalam peperangan ini kita tahu bahwa kita harus mengatakan kepada diri kita saat ini. Bahwa kita adalah pejuang. Kita bukan orang yang menyerah. Kita bukan orang yang mundur. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memenangkan peperangan-peperangan kita. Kita harus masuk. Tindakan kita itu sangat penting. Ya mungkin. Mungkin. Bukan berarti pada saat ya. Kita lagi di dalam medan peperangan itu. Kita tidak bisa jatuh. Kita tidak bisa kena OC. Kita tidak bisa kena biru-biru. Kita tidak bisa kena kayak luka-luka. Kita bisa kena, kita bisa terjatuh. Kita bisa terselip, bisa kepleset. Kita bisa kena banyak hal sometimes dalam peperangan kita itu. Ya kan? Tapi ingat. Sekalipun engkau jatuh. Sekalipun kita jatuh. Namun kita tidak akan tergeletak. Karena tangannya akan senantiasa menopang kita. Amen. Taruh pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Yang kedua. Mempersiapkan diri untuk berperang itu bukan pilihan. Itu suatu keharusan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus senantiasa siap, sedia, waspada, siaga semuanya. Pasang senjata-senjata tersebut. Setiap orang yang mau menjadi pemenang harus ada persiapan. Kita tidak bisa masuk ke medan perang. Dan kita hanya santai-santai duduk-duduk. Dan berharap bahwa someone else will fight it for you. Tidak bisa kita duduk-duduk. Tuhan sudah memberikan senjata kepada kita. Tapi kita harus pakai senjata itu untuk berperang. Meskipun Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan berperang untuk kita. Tapi kita tetap harus pakai senjatanya itu. Jangan kita menjadi orang yang malas ada senjata di sana. Tapi kita tidak mau ambil. Kita tidak mau pakai. Oleh sebab itu Daud juga memiliki daya juang. Dan dia juga memiliki pejuang dan perkasa dan terampil. Tapi untuk apa? Semua ini timnya ini dipersiapkan. Supaya pada saat dipanggil untuk berperang. Kita semua timnya Daud itu siap untuk berperang. Kita harus belajar membuat strategi-strateginya. Menebak pergerakan musuh itu bagaimana. Lokasi musuh itu dimana. Kita harus senantiasa fit. Dan senantiasa diperlengkapi dengan baik. Rohani, jiwani, semuanya. Perlengkapan itu harus ada. Kita merekrut tim-tim bersama dengan kita. Orang-orang yang sehati, yang seiman. Jangan kita bertarung dengan teman-teman kita. Jangan kita bertarung dan merusak. Dan jangan kita menghancurkan kesatuan hati di dalam tim kita. Karena orang-orang yang Tuhan kirim. Yang bersama-sama dengan kita untuk berperang. Bersatu hati bersama dengan kita. Itu adalah orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita porak-porandakan tim tersebut. Bersatu hati. Maju dalam medan peperangan itu. Dan kita akan keluar menjadi pemenang. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang bisa membuat kita keluar jalur. Kadang-kadang tuh kita harus bisa peka. Bukan kadang-kadang. Selalu senantiasa kita harus peka. Karena banyak sekali orang-orang yang bisa sepertinya kiriman Tuhan. Tetapi sebenarnya kiriman hantu. Bukannya membuat kita menjadi berada di dalam jalur. Tetapi orang-orang kiriman tersebut akan membuat kita terganggu. Dan tergoda dan keluar dari jalur. Situasi akan membuat kita keluar dari jalur. Dan masalah-masalah akan membuat kita keluar dari jalur. Oleh sebab kita harus tahu siapa yang kita lawan. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Dan dia bisa menaklukkan setiap musuh-musuh. Dan di dalam Ephesus 6 ayat 12 berkata. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus tahu target kita siapa. Kita perang lewat siapa. Jangan perang lewani tim sendiri. Jangan perang hajar orang sendiri. Tapi kita harus tahu. Dengarin suara Tuhan. Mengetahui hal tersebut itu membuat kita bisa berdoa lebih spesifik. Dan mengenali senjata yang kita miliki. Dan tahu bahwa kita bukan berperang melawan darah dan daging. Tetapi kita melawan penghulu-penghulu di udara. Banyak sekali kadang-kadang kita sangat tercengang dengan kedahsyatan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan. Kita counseling, kita membantu orang, kita urus orang. Dan banyak sekali hal-hal yang secara natural itu tidak mungkin ada penyelesaian. Tidak mungkin bisa ada breakthrough atau terobosannya. Tetapi pada saat kita berlutut dan berdoa. Dan memintakan kasih karunia Tuhan. Pada saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan turun tangan. Dan pada saat kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan manusianya. Bukan melawan masalahnya. Tetapi kita melawan penghulu-penghulu di udara. Kita melawan roh-roh jahat. Pada saat itu kita tahu bagaimana berdoa dengan spesifik target. Pada saat itu kita tahu bagaimana untuk berperang di dalam peperangan rohani. Dan pada saat itulah kita melihat jalan mulai terbuka. Terobosan mulai terjadi lewat kehidupan orang-orang tersebut. Yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Tapi karena lewat Tuhan saja. Lewat peperangan rohani. Maka ada pengharapan. Maka ada jalan yang terbuka. Oleh sebab itu jangan anggap remeh. Peperangan berbahasa roh. Kita angkat firman Tuhan kita. Kita baca. Kita speak the word of God. Kita perkatakan firman Tuhan. Karena musuh-musuh itu akan hancur. Pada saat engkau memakai kuasa nama Tuhan Yesus. Amen. Dan kita harus kenali. Kita harus bangkitkan keyakinan kita kepada Tuhan. Iman kita harus bangkit. Coba kita perhatikan ya. Ada satu hal yang lucu. Kalau kita lagi peperangan. Seandainya kalau kita tahu apa yang musuh kita sedang katakan. Misalnya musuh kita tuh lagi berisik-berisik. Kita lagi di tim sini. Terus kamu ke bathroom. Kamu ke toilet misalnya. Terus kamu dengar musuh kamu itu lagi ngomongin kamu apa. Kamu pasti bisa akan terbangkitkan. Iman. Kenapa? Karena musuhmu itu akan berkata demikian. Hey masa di dalam tim itu. Masa ada yang namanya Grace itu. Itu tuh anaknya Raja loh. Dia punya senjata-senjata yang dahsyat loh. Ini ada putri Raja di sana. Dan siapa yang pimpin tim itu tuh ada rajanya di sana. Aduh kacau deh kita pasti kalah nih. Karena ini tim ini hebat. Timnya si Grace itu tuh hebat. Bukan karena Grace-nya. Karena kaptennya itu hebat. Coba kalau kita dengar apa yang musuh kita katakan kepada kita. Pasti kita akan beriman. Karena kita tahu musuh kita aja udah ketakutan. Pada saat dia tahu siapa yang backing kita. Siapa yang berada di depan kita. Siapa yang berada pada saat kita berperang. Karena pada saat musuh itu menembak kita. Pada saat musuh kita itu mau menghajar kita. Mau menghancurkan kita. Dia bukan berperang melawan kita. Tetapi dia berperang against God that is standing with us. Dia berperang melawan Tuhan yang berada di depan kita. Dia bukan berperang menembak kita. Oleh sebab itu kalau kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan aman senantiasa. Kita harus tahu iman kita harus dibangkitkan. Kita harus tahu apa. Jangan sampai. Jangan sampai. Musuh kita lebih kenal siapa kita di dalam Tuhan daripada kita sendiri. Masa dia lebih kenal. Kalau Tuhan itu jagonya tuh dahsyatnya tuh begitu-begitu sangat-sangat dahsyat. Ya kan. Dia lebih tahu begitu apakah kita sendiri masa mengecilkan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Janganlah. Kita harus bisa bangkit. Makanya peperangan kita itu kadang-kadang itu yang paling sulit itu adalah membangkitkan iman kita. Dan membuat kita bertindak dengan iman kita itu. Itu yang sulitnya di situ. Karena kita sudah takut, sudah ragu, sudah putus asa, sudah letih, letih, sudah kecewa. Oleh sebab itu kita akhirnya tidak mau berjuang. Dan mendapatkan perjanjian, tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Oke jadi kita sama-sama mengerti. Ada satu kutipan puisi. Quote ya. Dari namanya Corrie Ten Boom. Dan disini dikatakan. Dan jika anda melihat dunia, anda akan tertekan. Jika anda melihat ke dalam, anda akan depresi. Jika anda melihat Tuhan, anda akan tenang. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Karena lebih puitis bahasa Inggrisnya ya. If you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at God, you will be at rest. Semakin kita melihat situasi, semakin kita lihat masalah-masalah yang terjadi di dunia, kita akan semakin tertekan dan semakin kita lihat masalah internal kita, kita semakin frustasi, semakin depresi. Tetapi semakin kita melihat kedahsyatan Tuhan, karyanya Tuhan, semakin kita bisa menjadi tenang. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, Lawanmu si iblis ya, sadarlah dan menjaga-jaga lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh itu tuh jago untuk menggoda, tapi dia tidak bisa menerkamu, karena kita itu di bawah perlindungan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Dan musuhmu juga tahu, umpan yang tepat buat kamu tuh apa, buat kita-kita tuh tahu. Makanya kita harus tahu, titik lemah kita di mana, kelemahan kita di mana, jangan sampai kita buka celah, jangan sampai kita kompromi, karena musuhmu tahu bagaimana mau kasih umpan yang mana. Nah ini orang nih kelemahannya di cewek nih, ayo kasih cewek, pasti dia jatuh. Oh kelemahannya di uang, ayo kasih dia uang, kasih dia ajak judi, pasti dia tepos. Ayo kita ajak dia ini, dan akhirnya dia tahu kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kita keluar jalur dari Tuhan. Dia tahu, masa kita sendiri gak tahu kelemahan kita di mana. Hidup kudus, belajarlah hidup kudus, jangan hidup kudis. Kita harus tahu dengan jelas, pertarungan yang kita hadapi juga. Jangan sampai kita bertarung untuk hal-hal yang sebenarnya itu tidak layak untuk dipertarungkan. Contohnya, contohnya misalnya, kita mau marah karena selipan antrian kita diselip, atau kita ada mobil yang celah kita, lagi jalan di lampu merah, misalnya mobilnya lagi nyetir. Mungkin anak kecil, seperti anak kecil, ada donat 12 biji, donatnya banyak warna-warni. Kadang-kadang saya punya 3 anak, kita kalau beli donat, misalnya ya dapat 12, kemarin ada yang kasih donat, misalnya 12 donat gitu ya. Terus ada warna-warni, tapi cuma satu, misalnya ada cuma satu nih coklatnya nih, semuanya berebutan minta yang coklat. Itu tuh gak perlu diperebutkan. Hal-hal tersebut, hal-hal yang sepele jangan menjadi besar. Jangan kita membesarkan dan memproposisinya, kayak dibesarkan hal-hal yang tidak perlu dibesarkan. Kita tahu ada hal-hal yang perlu kita perangi, hal-hal yang perlu kita seriuskan, ada hal-hal yang sepele demikian, itu gak perlu diperhatikan. Misalnya kita pesen bebek, tapi keluarnya ayam. Itu gak perlu dipeributkan, sampai sedih, stres. Itu hal yang kecil. Tomorrow will be better. Betul gak? Besok lah baru makan yang lain. Itu bukan hal yang perlu dipertarungkan, tapi hal-hal yang perlu dipertarungkan, adalah hal-hal yang menyangkut masa depan, hal-hal yang menyangkut panggilan hidup, hal-hal yang mengangkut tujuan hidup kita, hal-hal yang menyangkut jiwa-jiwa, hal-hal yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian, itu perlu diperjuangkan. Harus bijak ya, harus bisa berhikmat, peka-peka. Yang ketiga, kita harus belajar dengarkan suara pemimpin rohani kita, tahu kapten kita siapa. Jangan punya kapten terlalu banyak. Kamu kalau dalam satu tim itu kaptennya ada 10, kamu pilih 10, nanti yang satu bilang ke kanan, satu bilang ke kiri, satu bilang depan, satu belakang, kamu bingung mau kemana. Oleh sebab itu, kamu harus peka di mana kapten itu ada bersama denganmu. Kamu dengarkan suara kaptenmu itu, adalah Tuhan. Suara pemimpin rohanimu, suara PKS, instruksi yang hanya dari Tuhan itu adalah, akan membawa satu terobosan kemenangan, yang sangat-sangat dasyat. Cari wajahnya, berlutut berdoa, mulailah melakukan hal-hal yang, mungkin selama ini kita tunda. Mungkin kapten, Tuhan sedang mengatakan kepadamu, ayolah, terobosan hal ini, terobosan hal tersebut. Kalau kita belum terobosan hal ini, kita gak akan bisa diberikan hal yang lain. Kalau kita gak bisa lari, kaptenmu tidak akan memposisikan dirimu, di dalam peperangan itu, yang untuk harus kamu lari. Ya kan? Kalau misalnya kamu cuma bisanya, berjalan, masa-masa cuma bisa berjalan, kaptenmu akan memposisikan dirimu, di tempat yang cuma kamu perlu berjalan, gak perlu berlari. Itulah sebabnya, kita harus perbesar kapasitas kita, perbesar kita punya daya juang, supaya kita bisa dipercayakan lebih. Kita dengarkan instruksi, apakah ada penundaan-penundaan, yang sebenarnya hal-hal yang sudah harusnya kita menangi, sudah harusnya kita teroboskan, tetapi sampai saat ini, kita masih bisa belum menang, dan kita masih tunda hal-hal tersebut. Lakukan saat ini bagian kita, karena setiap tahap dalam kehidupan kita, itu adalah mempersiapkan kita, untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya. Kalau kita tidak masuk kelas satu, kita gak bisa masuk kelas dua. Oleh sebab itu, setiap proses, setiap progres, itu adalah sangat-sangat berguna. Dalam ulangan 20 ayat 2, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan, dan berbicara kepada rakyat. Apa yang kaptenmu katakan kepadamu? Apa yang pemimpin rohanimu sudah bimbing, dan kita katakan, udahlah nanti ajalah. Ah itu kan memang cuma dia mau coba menghibur saya saja, cuma membuat saya happy-happy saja, dia mau meng-encourage semangatin saya saja. Pemimpin rohanimu mengasihimu, memberikanmu semangat, membangun, dan kau percaya pada saat, umat pilihan Tuhan pada saat imam, pada saat hamba Tuhan, pada saat pemimpin rohanimu mengatakan sesuatu kepadamu, kamu harus percaya, kita harus percaya bahwa, ada kuasa di dalam perkataannya tersebut. Ada kuasa di dalam firman Tuhan, ada kuasa pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita, itu ada kuasa, dan ada kehidupan di dalam firman tersebut. Pada saat Tuhan, berbicara kepada kita, itu ada urapan yang sedang dicurahkan, ada kasih karunianya, kita ambil baik-baik, kita tekuni baik-baik. Jangan anggap remeh, pada saat pendetamu, pada saat pemimpinmu, mengatakan, mengucapkan kehidupan di dalam keadaan situasimu. Jangan kau katakan, ya itu lagi, itu lagi, ya itu lagi, itu lagi. Ya itu lagi, itu lagi, ya itulah, yang mungkin membuat terobosan, tapi kita cuekin, tapi kita tidak mau hiraukan, kita anggap remeh, makanya kita tidak menang-menang. Coba pikir kembali, adakah sesuatu yang kita tunda? Dan di situ, di dalam 20 ayat 3, Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran, melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar, karena mereka. Sebab Tuhan alamu, dialah yang berjalan, menyertai kamu, untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oleh sebab itu, ada kuasa dan urapan yang mengalir, pada saat kita peka, pada saat kita taat. Ada kuasa jamahan dari lawatan, yang dahsyat pada saat kita, mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa bangkit, menuju ke tingkat yang lebih tinggi, dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan, bisa memakai, banyak cara, untuk bisa ber, berbicara kepada kita. Dan kita harus belajar peka, taat, dan berikan Tuhan posisi, dan kesempatan, untuk bisa, berbicara, dan memberikan kita instruksi. Karena satu instruksi dari Tuhan, itu pun sudah cukup, untuk kita bisa, melakukan hal yang selanjutnya. Jangan anggap remeh. Walaupun, instruksi yang dari Tuhan itu, tidak masuk akal. Walaupun sepertinya, kok begininya, kok Tuhan suruhnya begininya, kayaknya gak masuk otak gitu loh. Tetapi lebih baik, ikuti cara Tuhan daripada cara kita, karena jalannya lebih tinggi, dari jalan kita. Dusuh karena, jalannya kita itu masuk akal, makanya kita gak menang-menang. Karena senantiasa, jalannya kita itu, gampang ditebak sama musuh. Tapi jalannya Tuhan itu, is higher than anything else. Makanya jalannya Tuhan itu, gak bisa ditebak. Makanya kita kalau ikuti jalan Tuhan, kita pasti menang. Tebakannya adalah selalu menang. Tapi kalau ikuti jalannya kita, selalu ketebak. Ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu, apapun yang kita mau lakukan saat ini, kita belajar peka, mendengarkan kata Tuhan, dan kita serahkan segala konsep, cara pikir, gaya kita, dan kita mau biarkan Tuhan yang memimpin kita, setiap tahap demi saat, supaya kita bisa masuk, ke dalam kemenangan, yang sudah dijanjikan kepada kita. Amen. Yang keempat, kenakan baju jirah yang tepat, untuk pertempuran yang kita lawan. dalam 2 ulangan 20 ayat 3, kita sudah tahu, kita sekarang menghadapi pertempuran melawan musuh. Jangan lemah hati, janganlah takut, jangan gentar, dan jangan gemetar karena musuh kita. Kita gak akan bisa menang, kalau kita bersembunyi di balik topeng ketakutan. Kita harus pakai perisai iman. Itulah senjata kita. Kita gak bisa menang, kalau kita membawa tombak logika, logika konsep, gaya pikir sendiri. Tetapi kita bisa menang, kalau kita membawa pedang roh. Kita gak bisa menang, kalau kita tidak membawa kekudusan, di dalam kehidupan kita. Kita membawa sesuatu kehidupan yang kotor. Kita gak bisa menang dengan demikian. Kita harus menang, karena kita ada kebenaran, di dalam kehidupan kita. Pakai ikat pinggang kebenaran. Bukan kebohongan loh, kebenaran. Kita tidak bisa menang, jika kita memakai topi kesombongan. Kita harus mengenakan ketopong keselamatan. Itulah senjata-senjata kita. Kita tidak bisa menang, kalau apapun yang kita pakai itu, semuanya hanya untuk pencapaian, kepuasan diri, hawa, nafsu sendiri. Kita harus belajar mengenakan injil perdamaian. Kita harus mengenakan senjata-senjata tersebut. Kita harus bisa berkeliling, dan mengatakan bahwa berdoa, dan kita menyembah Tuhan. Dan kita harus belajar untuk menyembah Tuhan, di dalam masa-masa sukar. Karena kita tahu bahwa ada kuasa, di dalam doa kita. Kita bukan berperang secara duniawi. Kita bukan berperang dengan senjata alami. Tetapi kita melawan dengan senjata-senjata rohani. Siapkan diri kita. Kita berperang pasang baju jira, yang benar, pakainya yang benar. Kita pasang dan kita bertarung dengan baik, dan sudah dijanjikan kemenangan akan menjadi milik kita. Masalahnya banyak sekali. Pada saat kita ada pertarungan atau pertempuran, kita sudah malas dan kita sudah merasa capek, dan kita pun tidak tahu, dan kita tidak peka senjata apa yang harus kita gunakan. Oleh sebab itu, kenali senjata-Mu. Kenali firman Tuhan. Kenali kehidupan doa-Mu. Bagaimana kehidupan kita saat ini. Pantesan saja kita tidak bisa menang, kalau kita tidak memiliki senjata-senjata rohani tersebut, dalam kehidupan kita. Yang terakhir, jangan pernah, nomor lima ya, jangan pernah lupa pertempuran itu milik Tuhan. Dan kita harus bertarung dengan Dia. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan alamu, Dialah yang berjalan menyertai kamu, berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dan Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita harus tahu, bahwa cuma bersama dengan Tuhan, kita akan dapatkan pertolongan, kemenangan, dan kita bisa terselamatkan, lewati masa-masa sukar kita. Karena kita yakin bahwa, no weapon forms against us shall prosper. Tidak akan ada senjata di dalam dunia apapun, yang bisa melawan kita, yang bisa menang. Karena roh yang ada di dalam kita, lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar sana. Dan kita, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita harus berkatakan firman Tuhan. Coba kita baca sama-sama, mungkin baca di rumah, Masmur 33 ayat 16, sampai ke 20. Bacakan sama-sama di rumah, atau di komsel, kita renungkan lagi, bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Kalau kita mau menang dalam peperangan, ingat, senjata kita itu bukanlah, handphone, atau iPad, atau kita cari jawaban di sini, don't go to the phone, but go to the throne. Kita cari wajahnya Tuhan, kita cari mesbahnya Tuhan, kita berlutut, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, bukan cari pertolongan dari handphone saja. Dan kalau misalnya kita sudah melakukan segala sesuatu, sepertinya sudah kita lakukan, dan kita tidak sanggup lagi, dan kita cuma berkata, Tuhan tolong saya. Dan di situ Tuhan, kita tidak perlu terlalu basah-basih, terlalu banyak. Kita cuma katakan, Tuhan tolong saya butuhkan pertolong, orang saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan, Tuhan akan memberikan kekuatannya, kehangatannya, damanya akan bisa melingkupi kita. Menyembah dan berdoa, kita harus belajar bagaimana kita bisa benar-benar push through, untuk menjadi pendoa-pendoa yang sejati. Pada saat Joshua, lanjut ke medan perang, sesudah dia melawati sungai Yodan, tembok Jericho dihancurkan, oleh karena pujian dan penyembahan, and shout of praise. Dan mereka berkeliling enam kali, dan yang ketujuh kalinya tembok itu runtuh. Tetapi bukan berarti temboknya runtuh dulu, baru mereka memuji menyembah Tuhan, tetapi mereka memuji menyembah Tuhan, baru masalahnya runtuh, baru pergumulannya runtuh. Jadi sekarang manusia itu sukanya, untuk dapetin dulu janjinya Tuhan, dapetin dulu berkatnya Tuhan, baru kita mau memuji berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan, kita sudah melihat, apa dulu telur dulu atau ayam dulu, tapi Tuhan mau kita memuji, menyembah bersama-sama dengan iman, yang sudah ada dalam hidup kita, karena kita bisa memproklamirkan, firman yang hidup itu, dan kita bisa berdoa, dan kita proklamirkan, sampai kita lihat janjinya Tuhan tergenapi, sampai temboknya itu runtuh. Dan kita harus lakukan hal yang tersebut, peperangan yang kita hadapi, kenali peperangan itu, kenali Tuhan yang bersama-sama dengan kita, kenali apa yang musuh kita katakan kepada kita, karena dia saja sudah gentar, pada saat dia tahu siapa yang di pihak kita, musuh kita saja sudah takut, pada saat mendengar, pada saat mengetahui siapa yang berada, backingnya kita itu siapa, masa kita menjadi takut, bahwa roh yang ada di dalammu itu, lebih besar dari segala macam, roh yang ada di luar kita, itu di dalamnya 1 Yohanes 4, ayat 4 dikatakan di sana, lebih besar daripada apapun, proklamirkan firman Tuhan, dan kita harus katakan lagi, di dalam Yesaya 5, 4 ayat 17, itu ayat yang senantiasa kita proklamirkan, setiap senjata yang ditempat terhadap engkau, tidak akan berhasil, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan, akan kau buktikan salah, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripada aku, demi karena firman Tuhan, apapun senjata yang musuh kita lemparkan itu, dia bukan melempar kepada kita, pada saat kita bersatu dengan hati Tuhan, pada saat kita bersatu dengan Tuhan, pada saat musuh kita menembak kita, dia sedang berhadapan dengan Bapak kita, berhadapan dengan Tuhan, jadi jangan gentar, jangan takut, dapatkan pewahyuan, bahwa kemenangan sudah kita miliki, peperangan tidaklah menyenangkan, peperangan tidaklah nyaman, tetapi tanah perjanjian, dan hasil dari peperangan kita itu, sangat-sangatlah berharga, dan sangat worth it, jangan menyerah, jangan kita tersepak keluar oleh situasi, jangan tersepak keluar oleh godaan dan gangguan, kita ini lebih dari pemenang, berjalan di dalam rohnya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati api, badai, tantangan, dan musuh itu pasti akan terinjak, dan terkalahkan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berani maju, menghadapi pergumulan, dan kalau kita misalnya, tahu bagaimana berdoa, ini satu quote yang saya sangat-sangat senang, kita harus tahu bagaimana kuasa di dalam doa itu, karena kehidupan yang penuh kuasa, adalah kehidupan yang penuh dengan doa, kehidupan yang tidak memiliki kuasa, alias lemah, adalah kehidupan yang tidak berdoa, jadi senjata kita, kita pakai, arahkan tangan kita kepada Tuhan, kita pakai lutut kita berdoa, dan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi manusia, dan kita sama-sama, bersama-sama berperang bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat, pada saat kita tidak mampu, dan tangan Tuhan akan turun, dan yang terpenting, satu hal, kita harus nantiasa bergerak maju, pada saat kita tidak bisa berlari, ini satu quote yang saya sangat-sangat senang, ada satu hamba Tuhan yang pernah mendoakan saya, dan dia berkata, anak, dia berkata, anakku, ini seperti nabinya Tuhan berkata, saya mau berkata kepadamu, bahwa engkau bukan orang yang gampang menyerah, engkau bukan orang yang mau menyerah, tapi engkau adalah orang yang pantang mundur, engkau mau maju terus, dan bergerak bersama dengan Tuhan, walaupun engkau tidak bisa berlari, engkau akan berjalan, walaupun engkau tidak bisa berjalan, engkau akan merangkak, sampai engkau sampai kepada tujuan, yang sudah diberikan kepada Tuhan, mendalam kehidupanmu, yang penting, semuanya kita tahu di sini, kadang-kadang hidup sangat susah, kita gak bisa lagi berlari, ya sudah jalan aja, kalau masih gak bisa jalan, merangkak, yang penting jangan setap, dan jangan mundur, supaya kita bisa mengakhiri, garis pertempuran itu sampai akhir, dan kita berjuang dengan lutut kita, kita berjuang, kalau sampai lutut kita, sampai jeansnya bolong-bolong, itu bertandanya mungkin, bukan karena kita belinya bolong, tapi bolong karena kita berdoa, kita berlutut, kita berdoa minta Tuhan, kasih karuniamu Tuhan, Tuhan minta kuasamu Tuhan, dan akhirnya kita bisa melihat seperti lagu, yang akan kita putar hari ini, karena anak-anak saya lagi liburan, dan mereka senang sekali nyanyi pujian, dan penyembahan, dan mereka, saya sendiri gak tahu lagu ini, tapi mereka bilang, papa mama boleh gak kita bikin cover lagu ini, dari Phil Wickham, Battle Belongs to God, dan mereka nyanyikan lagu ini, dan saya sangat-sangat rasa ini lagu, yang sangat-sangat menyentuh hati, karena benar, bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan, dan sama-sama kita akan dengarkan lagu ini, dan saya akan berdoa tutup, dan video pun akan diputar setelah kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kuasamu yang dahsyat, kuasamu yang menyertai, kuasamu yang mengingatkan, kuasamu yang memberikan penghiburan, dan kami mau berperang Tuhan, sampai garis akhir, kami tidak mau menyerah, kami mau hidup di dalam kehidupan yang berdoa, kami mau hidup di dalam kehidupan yang beriman, kami mau hidup di dalam kehidupan yang senantiasa maju Tuhan, kami tidak mau mundur Tuhan, karena kami tidak mau letih, lesu, dan kecewa, dan lemah, kami tidak mau ditangkap setan Tuhan, dan akhirnya kami menjadi buah-buahan setan, dan kami tidak bisa lagi maju, dan mendapatkan tanah perjanjian tersebut Tuhan, karena kami tahu, bahwa ada harga yang harus kami bayar, untuk kami bisa dapatkan tanah-tanah perjanjian itu Tuhan, dan kami mau serahkan hari ini Tuhan, setiap orang yang sedang bergumul, setiap orang yang berada di dalam peperangan kehidupan mereka saat ini, apapun pergumulannya saat ini Tuhan, biar kuasamu, kasihmu yang senantiasa melanda mereka, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau yang bisa berkata-kata kepada mereka, Engkau yang bisa menjama hati mereka, supaya mereka bangkit dari ketiduran mereka Tuhan, supaya mereka bangkit dari kemalasan mereka, dan mereka bisa bangkit menjadi pemenang, karena mereka tahu Tuhan, bahwa mereka sudah memiliki kemenangan, pada saat mereka bertindak, bangun dan beriman bersama-sama dengan Engkau, terima kasih Bapak, kami tahu peperangan adalah milikmu, dan kami hanya harus menjadi temanmu, untuk bisa berperang bersama-sama, kau urapi kami semuanya Tuhan, kau perkuat kami, kau bangkitkan kami yang lemah, engkau bangunkan kami yang sedang tertidur Tuhan, supaya kami bisa menjadi prajurit-prajurit, di akhir jaman ini, menjadi orang-orang yang dibangkitkan, menjadi orang-orang, menjadi prajurit-prajurit yang dahsyat, terima kasih Bapak kami, serahkan hanya ke dalam tanganmu saja Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, Tuhan berkati, sampai ketemu lagi, bye. Terima kasih telah menonton!